selamat menikmati bisa resonate bisa juga tidak ya mungkin resonate hanya sebagian aja ya teman-teman misalkan tidak resonate tidak apa-apa mungkin pesan ini bukan saatnya untuk kamu ya mungkin untuk orang yang lain bisa jadi untuk kamu nanti next selanjutnya ya oke giliran Scorpio ya teman-teman ini barusan shuffle udah loncat aja nih pesan gak nih pelikan ya teman-teman jadi pelikan ini burung ya seperti magician ya disini aku lihat kartu apa lagi yang keluar kita shuffle oh oh the fire the protector wow oke sepertinya baru saja ada sedikit pertengkaran atau adu pendapat adu argumen disini ya dan masih sebagian dari kalian mungkin tidak berkomunikasi ada apa lagi seperti yang kamu dengan pasangan kamu the dreamer the shore oke ini adalah kamu sebenarnya kamu tahu apa yang kamu butuhkan dan yang kamu mau dan kamu tahu jalan mana yang harus kamu pilih tapi tapi sepertinya kamu masih kayak bimbang gitu ya ya gak sih disini the shore atau ini tepi pantai gitu ya maksudnya disini semesta itu ingin kamu untuk lebih tegas menentukan jalan yang harus kamu pilih gitu ya supaya kamu gak bingung mau ke kiri atau ke kanan gitu kan ini memang mungkin waktunya kamu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan sebenarnya sudah ada di depan mata sebenarnya kamu tahu kebaikan yang ada di depan kamu kamu tahu tinggal kamu berani untuk memilih jalan yang mana gitu aja sih ya sebenarnya jadi jangan dipersulit gitu untuk kebahagiaan diri sendiri gitu ya teman-teman untuk tebalikan penjelasannya ya kan even flow pasang surut ya ini sama the shore ya kan teman-teman kamu setahunan kalau kamu tidak tegas mengambil langkah ya kan setiap langkah pasti ya memang pasti ada resikonya tapi daripada kamu diam aja jadinya gak maju-maju gak berkembang akan tetap seperti itu saja gitu ya nasihatnya disini ya teman-teman ini sebenarnya tadi disini ya tapi karena gambarnya sama dengan yang ini aku kita taruh disini oke gak masalah sih teman-teman ya tutup apa lagi ya yang lain udah jelas sih ya the fighter the protector mungkin oke maksudnya semesta disini melindungi kamu kamu ini diberkati gitu loh sebenarnya kamu diberkati oleh yang maha kuasa tetapi kamu belum mengerti atau dalam tanda kuip belum sadar bahwa ada kebaikan di depan kamu kalau kamu mau melangkah dan mengambil keputusan meninggalkan masalah kamu yang saat ini atau masa lalu kamu itu ya sebenarnya udah jelas banget sih itu sayangku oke maaf aku kita sedikit ini teman-teman lagi puasa ya jangan lagi puasa selamat berpuasa ya semoga sampai selesai sampai nanti beruka lancar buat yang gak berpuasa selamat menjalani hari-hari menikmati matanya suka anda lian oke santai aja hidup dijalani santai aja nah ada apa ini guardian start to be chiding guardian kamu dibimbing ya tadi aku kita bilang ya protektor artinya kamu dilindungi oleh yang maha kuasa sudah ditunjukkan jalan yang benar itu yang mana seperti itu ya untuk masa depan kamu nih dengan orang yang baru mungkin ya nanti itu sudah dilindungi maksudnya sudah di ibaratnya ada jaminan untuk kebahagiaan buat kamu gitu ya daripada kamu dengan orang yang sudah pernah kamu mengalami menjalani hubungan dengan dia seperti itu maksudnya disini dan ini ada garansi dari semesta bahwa akan ada ke kedamaian ya gak akan ada drama-drama lagi untuk orang yang baru ini gitu maksudnya ya sayang there is no need to worry gak usah khawatir semua akan bekerja dan indah pada waktunya gitu kan kamu layak kamu layak mendapatkan ini kamu layak mendapatkan ini gitu ya start delegating oke ask other including me to help you instead of trying to do everything by yourself maksudnya disini itu misalkan kalian sedang ada beban ada masalah atau apapun ya itu kamu coba buka suara gitu ya maksudnya curhat keluarkan semua anak-anak kamu ya teman-teman jadi jangan dipendam sendiri kalau kamu gak kuat ya udah taruh aja kasih ke orang yang kuat ibaratnya gini kamu menjalani hidup ini ibarat kamu seperti apa ya membawa beban hidup membawa backpack ya apa sih kayak tas ransel nah lebih baik taruh di belakang ya kamu udah jalan enak gitu kan kalau kamu pakai tas lempang yang ditaruh di pinggir atau depan kamu akan keberatan pundakmu yang satu pasti akan kesakitan ya kan kalau beban kamu berat seperti itu ya ibaratnya aja ya teman-teman oke untuk pasanganmu ya apa sih yang ingin disampaikan oleh si dia orang yang baru ya orang yang baru yang akan di link dengan kamu atau yang sekarang yang kamu fokuskan kalau kita lebih ngerasain orang baru lebih kuat ya untuk yang single ya untuk yang sudah berpasangan mungkin gak semua ya tapi mungkin ada satu dua yang juga sama lah ada you don't know how hard it was to let you go oke berarti ini untuk orang yang sekarang masih atau masa lalu ya yang kalian sudah pernah menjalani ini berat buat ngelepas gitu ya ya kenapa berat kalau misalkan yang baru lebih baik daripada sekarang punya seseorang tapi jadi beban hati kamu jadi beban pikirannya gak sih akhirnya apa mimpi kamu terhenti hanya karena kamu memikirkan hal ini sebenarnya hal ini yang sudah harus kamu buang gitu kan kamu harus menjalani hal yang baru gitu maksudnya ini yang tadi Apita sampaikan disini ya untuk sebagian aja teman-teman gak resonate untuk semua I couldn't let you get close to me oke aku gak bisa biarin kamu deketin aku gak bisa mungkin karena sesuatu mungkin memang dia sibuk untuk sementara ya sebagian jarak jauh ya atau mungkin dia juga sudah punya orang lain who knows ya siapa tau satu kartu lagi satu aja terlalu banyak satu aja teman-teman jangan lupa cek tiktoknya akuita surya juga ya dan instagram oke I know I messed up everything jadi pasangan kamu ini ngakui kalau dia yang berjalah gitu ya dia yang bikin berantakan mungkin dia galau atau masih labil kayak gitu ya ya dia itu nyesel untuk kata-kata yang pernah dia ucapkan ke kamu disini ada fighter ya yang pertengaran yang lalu ya sepertinya dia ingin mengunggapkan rasaan maafnya dan penyesalannya lewat kartu ini gitu ya teman-teman jadi dari dimensi lain batinnya dia itu mengatakan hal ini gitu ya ini aku kita bantu menyampaikan ke kalian oke kalau bisa gitu dia pengen mengulang dan pengen menarik lagi gitu kata-kata yang dia ucapkan ke kalian gitu ya waktu pertengaran waktu itu oke lanjut Scorpio ya ini sudah akuita shuffle tadi ya teman-teman tinggal oke acak deh udah ambil aja ya blooming wow you are just getting started so have passion with yourself and the process and don't give up jangan menyerah kamu baru memulai ini sama dengan yang ini tadi ya ada yang berakhir ada yang akan mulai dan akan mekar awal yang baru disini ya ada sesuatu yang muncul nanti gitu kan seperti bunga yang mekar gitu kan teman-teman ya ada sinar juga disini seperti harapan baru gitu kan ya mentari sinar sinar baru you are getting started baru baru memulai nikmati prosesnya kamu sabar ya tapi tetap harus tegas ya gak tapi harus tetap harus tegas dan gak apa-apa kamu misalkan ah males aku mulai dari nol lagi daripada kamu ngulang yang kemarin mendingan kamu mulai dari nol ya gak sih lebih segar gitu kan fresh ya kan fresh new brand new gitu ya terlahir kembali gitu memulai yang baru siapa tau kamu bisa tidak mengulangi yang lalu jadi menjalani pengalaman yang baru gitu teman-teman jadi dinikmati aja oke untuk Scorpio ya kamu dealing dengan siapa aduh suaranya kita maaf ya teman-teman agak serah karena memang masih siang jadi belum berpuka gitu harap harap di maklumi ya lanjutlah oke kamu mungkin dealing dengan Libra sebagian dari kamu oh my god berantakan wow kalian lihat ini ada Aries ada Gemini ada Pisces banyak sekali ya Scorpio ini bisa sama siapa aja gitu kayaknya nih Leo Taurus Aquarius Cancer oke yes ya aku kita nurut aja teman-teman ini kan ini kan dari semesta ya banyak juga gak apa-apa nah kemudian ciri-ciri yang lain nah dia adalah normal orang yang normal fisiknya lengkap normal ya ini untuk yang energinya paling kuat aja misalkan gak seperti ini ya mungkin dia gak termasuk yang dimaksud kartu ini gitu ya teman-teman normal juga bisa berarti dia seorang yang lurus orientasi seksualnya itu normal gitu ya lurus jadi gak bukan penyuka sesama jenis oke aman gitu maksudnya brown penyuka warna coklat mungkin suka coklat siapa tahu ya bola matanya warnanya coklat atau rambutnya mungkin rumahnya atau kendaraannya apapun yang berhubungan dengan warna coklat atau kata-kata brown bisa juga nama kalau kalian dealing dengan orang dari luar negeri siapa tahu yang lain lagi hitam ya bisa aja sebagian hitam ini sama berlaku sama dengan warna yang ini ya brown atau coklat oke untuk yang lain jil-jil apa aja nih si doi apa mungkin dia kangen ya sama kamu ya kayaknya ada yang belum bisa move on gitu ya ini kamu disarankan untuk segera move on dan memutuskan gitu ya temen-temen karena apa berkat di depan kamu ini udah menunggu gitu loh kalau kamu menunda berkat di depan ya sama aja ya buang waktu gitu kan ya emang gitu sayang banget gitu kan ini sesuaikan dengan kenyataan di kehidupan kalian ya temen-temen kalau gak sesuai ya kalian lewati aja mungkin ini bukan untuk kalian oke jangan dipaksakan ya V bisa nama bisa segala sesuatu yang berhubungan dengan V mungkin tanda atau logo utara bisa rumahnya atau ada kata utara atau di utaranya rumah kamu blok komplek apapun ya S mungkin inisial namanya wah wow ini ada 4 4 ah mirip 4 ya oh my god 4 4 ya kalau di bahasa cina 4 itu artinya apa ya nadanya kan turun atau mati gitu ya kalau 4 4 itu maksudnya mungkin udah jangan diterusin lagi kayak gitu ya temen-temen kalau aku kita ngelihat dan A bisa inisial nama nomor apapun bisa ya kalau kita ngelihat ini lebih ke awal yang baru jadi kamu harus disini semesta itu memberitahu kamu bocoran bahwa kamu ini udah saatnya menjalani kehidupan yang baru seperti itu loh ya babak baru dalam kehidupan kamu oke kalau kamu gak mau nurut sama semesta nanti ke depannya kebaikan kamu tunda sendiri gitu loh ya 0 0 0 ya kan mulai dari 0 lagi oke oke temen-temen aku punya cukup untuk subscribe ya semoga kalian bisa memahami dan menerima semoga terhitung jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir sampai jumpa di video berikutnya i love you all ya selamat menikmati